Jelang larangan mudik lebaran, jumlah calon penumpang bis antar kota-antar provinsi di terminal tipe A Batu Ampar Balikpapan, Kalimantan Timur mengalami peningkatan, meski kenaikan jumlah calon penumpang bis belum signifikan. Kenaikan jumlah calon penumpang bis di terminal tipe A Batu Ampar Balikpapan ini mulai terjadi sejak tiga hari terakhir. Ini terjadi akibat banyak calon penumpang yang memilih untuk pulang ke kampung halaman lebih awal sebelum aturan penerapan larangan mudik lebaran diberlakukan pada 6 hingga 17 Mei mendarang. Namun pengelola terminal mengaku kenaikan jumlah calon penumpang masih belum signifikan. Memang ada kenaikan, cuman secara signifikan belum Pak. Karena posisinya juga masyarakat lagi galau nih. Kalau saya katakan galau karena mereka juga masih menunggu rula atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Tapi intinya masyarakat sepertinya mulai sadar terkait dengan hal ini pelarangan mudik.